Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri, mengatakan foto dirinya bersama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo diambil sebelumnya bersangkutan berperkara di lembaga antirasuah. Menurut Firli, pertemuan terjadi sekitar tanggal 2 Maret 2022, sementara perkara di Kementerian Pertanian ini mulai masuk ke tahap penyelidikan oleh KPK pada sekitar Januari 2023. Purnawirawan Polri berbintang 3 itu menegaskan bahwa pertemuan tersebut adalah bukan atas undangan atau inisiatif dirinya, sebagaimana yang dituduhkan sejumlah pihak. Firli menilai berbagai isu miring yang dialamatkan kepada dirinya sebagai serangan dari para koruptor untuk menghalangi upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Dia memastikan segenap insan KPK tidak akan menyerah dan pihaknya sudah siap dengan risiko apapun, termasuk berkorban jiwa, raga, nyawa untuk Indonesia bersih dan bebas dari korupsi. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati